Halo teman-teman superuser pada tutorial sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara install WordPress di atas docker container nah kali ini kita akan belajar bagaimana cara migrasi atau memindahkan WordPress yang sudah ada yang sudah berjalan baik itu di ser hosting maupun di VPS ke docker container pada dasarnya tool yang digunakan tetap sama yaitu docker compost tapi kita harus melakukan konfigurasi agar WordPress hasil backup yang sudah berjalan tersebut itu bisa masuk ke docker container environment yang digunakan di tutorial ini adalah WordPress versi 59 kemudian sudah terpasang tema bukan default disini pakainya bloksi dan ada plug-in-plugin default dari temp tersebut kemudian nama domain yang digunakan musamen.my.id pakainya DNS dan SSL dari Cloudflare nah ini adalah WordPress yang ingin dipindahkan sementara untuk server atau docker hostnya makanya VPS Ubuntu 20.0.4 versi dokernya 2010 docker compost 2.5 dan kita juga butuh nginx sebagai reverse proxy WordPress backupnya di asumsikan telah ditransfer ke VPS dan file-nya disimpan di dalam folder home ini dia kita cek nah ini adalah folder webnya hasil backup dan ini hasil dump atau backup kita database-nya itu sudah ada di server selanjutnya kita install requirement dulu kita install login ssa ke server lalu install docker kita update dulu oke lalu kita install dulu dependensi untuk install dokernya oke ini sudah terinstall semua lalu kita download GPGK nya oke lalu kita pasang repository untuk dokernya lalu kita pasang repository untuk dokernya oke kita jalankan lagi update setelah itu kita install dokernya setelah docker terinstall kita masukkan user yang digunakan sekarang ke dalam dalam grup docker agar tidak perlu menggunakan sudo pada saat menjalankan dokernya Oke setelah itu kita lanjut install docker-compose kita download docker-compose nya dari github lalu kita pindahkan kita berikan hak akses eksekusi untuk docker-compose nya docker dan docker-compose sudah selesai kita install juga nginx oke nginx sudah selesai sebaiknya kita lockout dulu dari ssh karena biasanya kalau tidak lockout menjalankan docker tidak dikenali kalau tanpa sudo jadi kita login ulang ke server oke nah sekarang kita siapkan dulu folder-folder untuk menyimpan website dan database-nya sini ada folder src nanti sini nyimpan file wordpress nya ada folder database di dalamnya sini ada folder data nanti disini nyimpan database folder farlib mysql itu nyimpan disini nanti kemudian ada initdb ini kita simpan disini file backup database nya jadi pada saat container jalan dibuat file yang ada di folder ini juga di eksekusi kita bisa langsung copy semua ok folder nya sudah siap sekarang copy file wordpress ke folder src tadi disini ada folder wordpress nah isinya ini akan di copy ke folder src oke sudah di copy semua lalu kita ubah ownership nya ke ww data yang merupakan user user dan group untuk web server di ubuntu disini kita pakai nginx karena kalau tidak diubah seperti ini ini begitu mau ada modifikasi file misalnya install plugin atau tema tidak bisa terinstall tidak ada izin akses ke folder untuk merubah foldernya lalu kita copy file src nya ke unit db oke sekarang kita buat konfigurasi docker-compose nya pindah folder dulu lalu lalu membuat docker-compose.iml dengan nano text editor baik yang dilakukan di docker-compose.iml ini akan membuat container dengan nama musamin db container ini dibuat dari image image maryadb server versinya yang digunakan 10.5 mau pakai mysql itu juga bisa sama support kemudian untuk directory directory di container varlib mysql itu akan pakai folder yang sudah dibuat tadi database data begitu juga dengan initdb memakai database initdb jadi nama dan lokasi folder tadi sebenarnya bisa di tempat lain yang utama itu mounting nya nanti harus ke sini oke jadi ini bisa saja berbeda namanya dan lokasinya kemudian ini untuk settingan mysql ini database user dan password container supaya mudah disamakan saja dengan file isi dari wp-config.php kalau mau mudah tapi kalau misalnya ini tidak sesuai kita ubah ya wp-config yang akan menyesuaikan kemudian ini bisa ditentukan sendiri lalu container berikutnya adalah container yang berisi wordpress akan membutuhkan container lain yaitu container database disini pakai image wordpress dengan PHP versi 7.4 port default nya kan 80 nah ini untuk mengakses container expose nya ke 8080 port ini bisa diubah disesuaikan jangan sampai di server teman-teman sudah port ini sudah terpakai itu bisa diubah dengan nomor port yang lain nah folder wordpress tadi akan di mounting ke var.wb.html baik kita copy lalu save baik selanjutnya kita jalankan docker-compose up min-d ini akan download image nya kalau belum tersedia lalu melanjutkan dengan membuat container nya oke oke ini mulai melakukan download dan ekstrak nah kalau sudah seperti ini ini sudah sudah selesai ini network nya sudah di create dan 2 container untuk database dan wordpress nya selanjutnya kita bisa memverifikasi hasil docker-compose tadi dengan mengecek container yang berjalan kita bisa ketikkan docker-ps nah ini sudah jalan ini pakai image PHP 7.4 tadi untuk wordpress nya nah ini jalannya di port 8080 sementara untuk database jalan di port 330 kita tidak custom tadi nomor port nya selanjutnya kita lakukan konfigurasi nginx supaya nanti akses nya pakai port 443 atau https kita bikin dulu generate dhparam.pem ini untuk kebutuhan SSL nya security tambahan setelah itu digenerate kita lanjut membuat konfigurasi nginx kita buat konfigurasi server block nya nah ini sama seperti biasa konfigurasi nginx untuk website port 80 dan 443 kalau akses port 80 akan redirect ke https atau port 443 nah ini nama domain yang digunakan ini lokasi SSL nya disimpan dimana konfigurasinya nah untuk proxy ke container nah ini yang penting ini akan memanggil port 8080 jadi kalau tadi port nya pakai port berbeda tinggal disesuaikan disini oke setelah itu nah SSL di server docker ini ini belum tersedia SSL nya karena tadi ini pakai cloudflare kita bisa generate oke statusnya DNS nya disini pakai active proxy nya jadi kita SSL nya nah ini pakai fullstreet jadi kita butuh SSL di server ini di server sebelumnya sudah ada kita harus create lagi atau bisa copy SSL yang sudah ada ke server docker tapi disini kita coba create lagi create oke ini sudah ada sertifikat dan private key nya kita buat dulu folder nya oke lalu siapkan nano nya untuk file sertifikat nya kita copy oke sertifikat sudah lalu kita bikin juga untuk key nya lalu oke disini di cloudflare baik setelah engine X beres kita uji dulu konfigurasinya apakah tidak ada masalah oke sekarang kita restart engine X nya oke sudah selesai lalu kita butuh melakukan perubahan konfigurasi di wordpress di wp-config yang perlu diubah adalah db host nya tadinya localhost diubah dengan menjadi nama container komentar nya oke lalu kita perlu konfigurasi tambahan untuk https nya masangnya di atas komentar ini oke 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 selesai di wp-config lalu membuat file ht-access jika belum ada oke ini untuk rewrite url nya terakhir kita perlu melakukan perubahan di dns record mengubah dari ip server lama ke server docker kalau masih menggunakan server yang sama tidak perlu diubah dns ip server docker nya kita edit lalu save oke ini perubahannya butuh 1 menit paling cepat nah biasanya untuk memastikan kalau pakai cloudflare karena ini kalau proxy kalau kita ping tetap menampilkan ip dari cloudflare nya salah satu caranya itu menambahkan file baru di src ini misalnya kita buat file baru namanya test.txt kita kasih text saja add docker nah kalau kita refresh ini coba ini kita belum tahu belum tahu pasti apakah ini sudah dns nya sudah pindah ke server baru atau masih server lama jadi tadi kita tambahkan file test.txt oke ini sudah memakai docker bukan lagi di server yang lama pengujian pertama setelah instalasi selesai kita lakukan pengujian kita akses halaman depan pause detail halaman depan oke tidak ada masalah kita klik pause detail nya oke ini bisa berjalan dengan baik gambar juga tampil dengan baik tidak ada masalah di halaman depan kita masuk ke dashboard nah ini juga berhasil ini kalau ada biasanya kesalahan ada yang kurang di konfigurasi SSL itu akan redirect berulang-ulang kali akhirnya tidak terbuka halaman oke kita lakukan pengujian selanjutnya coba install tema atau plugin ini untuk menguji hak akses foldernya bisa dimodifikasi bisa nambah atau hapus file coba kita install salah satu tema oke ini bisa jalan terinstall kalau kita cek di tema Astra nya sudah muncul kita coba hapus tema delete oke oke ini juga sudah terhapus tidak ada masalah sekarang kita coba posting artikel add new lalu kita pause tambahkan gambar oke bisa terupload set feature image set feature image lalu kita publish view post oke tidak ada masalah dengan post kita cek di laman depan oke postingan barunya juga sudah tampil jadi bisa dibilang ini sudah berhasil melakukan migrasi WordPress ke Docker container sekarang kita coba bagaimana kalau mau backup database kita bisa jalankan perintah myscale dump ini akan menjalankan perintah ini yang berada di dalam container ini masukkan username root passwordnya nama database yang mau di backup dan disimpan kemana file backupnya oke kita copy dulu enter oke ini langsung selesai database nya sedikit nah ini dia ini file backup yang dari WordPress di Docker Docker jika ingin menghapus container nya itu bisa menjalankan perintah Docker Compose down tapi harus masuk dulu di folder yang tadi oke Docker container Compose down nah meskipun ini sudah di remove container nya tetapi datanya tetap ada karena datanya tadi tidak disimpan di dalam container tapi hanya di mounting saja folder nya tetap ada di sini ls database data oke ini database tersebut WordPress kemudian src tetap ada datanya disini ini tadi file yang baru dibuat kalau coba kita jalankan lagi Docker Compose up min d oke ini dibuat kembali kita coba lagi refresh oke masih sama datanya karena membaca directory dan database yang sama oke jadi seperti itu cara melakukan migrasi website WordPress yang sudah berjalan jadi tidak instalasi dari awal di container tapi websitenya sudah ada misalnya di share hosting atau VPS itu kita pindahkan ke Docker container yang perlu di pahami adalah di Docker Compose nya sekian video tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat mencoba